Pendekar Sakti Suling Puala bagian 42. Siang Koan Goat Nio ditangkap. Sementara itu di markas Sen Hoi E Kau, Tampak Leng Bin Ho Atsu, Tek Bin Kui, Pat Pai Loko Ai dan Tok Luwong duduk dengan wajah serius. Berselang beberapa saat kemudian, terdengarlah suara kawa terbahak-bahak, munculah Sen Hoi E Sien Kun dengan wajah berseri-seri. Hahaha, hahaha selamat, ketua ucap mereka berempas sambil bangkit berdiri, sekaligus memberi hormat kepada Sen Hoi E Sien Kun. Terima kasih, terima kasih. Hahaha sahut Sen Hoi E Sien Kun tertawa sambil duduk. Leng Bin Ho Atsu dan lainnya juga ikut duduk. Sen Hoi E Sien Kun menatap mereka dengan penuh perhatian. Tidak sampai setahun aku sudah pulih, bahkan iwakanku juga bertambah tinggi setelah makan sisa pil Sen Hoi E Tan itu. Kini sudah saatnya Sen Hoi E Kau menguas airimba persilatan, benar, kau cu, sahut Leng Bin Ho Atsu. Kini kau cu telah pulih, berarti sudah saatnya Sen Hoi E Kau menguas airimba persilatan, MGM Sen Hoi E Sien Kun mangut-mangut. Oh ya, bagaimana keadaan rimba persilatan selama aku berada di dalam ruang rahasia tidak terjadi apa-apa, sahut Pek Bin Kaui. Tapi belum lama ini di rimba persilatan telah muncul Buceng Sian Li, Buceng Sian Li Seng Hoi E Sien Kun mengerutkan kening. Siapa dia dan bagaimana kepandainya? Dia seorang gadis berusia dua puluhan, parasnya cantik sekali dan berkepandain sangat tinggi, Pek Bin Kaui memberitahukan. Siapa gurunya dan berasal dari mana serta perguruan mana, kami sama sekali tidak mengetahuinya, Oh Seng Hoi E Sien Kun mengerutkan kening lagi seraya bertanya. Apakah dia menentang perkumpulan kita? Dia memang sering membunuh para anggota kita, tapi juga pernah membunuh kaum persilatan dari golongan putih, Jawab Pek Bin Kaui. Kalian diam saja. Sama sekali tidak mengambil suatu tindakan terhadap Buceng Sian Li itu tanya Seng Hoi E Sien Kun bernada gusar. Kau cu Leng Bin Hoat Su memberitahukan. Aku telah mengutus Heksim Popo pergi membersihnya, Tapi, kenapa tanya Seng Hoi E Sien Kun dengan kening berkerut-kerut? Telah terjadi sesuatu ya, Leng Bin Hoat Su mengangguk. Heksim Popo telah mati, belasan anggota kita pulang, apair muka Seng Hoi E Sien Kun berubah hebat. Heksim Popo dibunuh oleh Buceng Sian Li itu ya, sahut pet Pailoko Ai. Kalau waktu itu Giyok Sien Hiap tidak berada di tempat, belasan anggota kita pun pasti dibunuh. Giyok Sien Hiap bersama Buceng Sian Li itu tanya Seng Hoi E Sien Kun sambil mengepal tinju. Mereka berdua memang bersama, tapi mereka tiada hubungan satu sama lain, Pat Pailoko Ai memberitahukan. Kau cu, secara tidak langsung kita berhutang budi kepada Giyok Sien Hiap, Kita berhutang budi pada Giyok Sien Hiap? Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa gelap. Omong kosong. Itu memang benar, ujar Pat Pailoko Ai. Seng Hoi E kau tidak berhutang budi kepada siapapun, sahut Seng Hoi E Sien Kun ketus. Oh ya, bagaimana Lu Tai Kam? Apakah dia pernah mengutus orangnya kemari Gak Chong Heng? Wakil Lu Tai Kam memang pernah kemari, namun tidak membicarakan apapun pada kami, hanya sekedar mengobrol lalu pergi, jawab Leng Bin Hoat Su. Karena kau cu menutup diri di ruang rahasia, sejak itu pihak Lu Tai Kam tidak pernah kemari lagi, MGM Seng Hoi E Sien Kun mangut-manggut. Kini Seng Hoi E kau harus mulai bertindak, maksudku harus membasmi keipang dan martai-partai lainnya, agar Seng Hoi E kau dapat menguas airimba persilatan, maaf kau cu ujar Pat Pailoko Ai. Menurut aku, lebih baik kita membereskan Bu Cheng Sien Li dulu. Setelah itu, barulah kita membasmi keipang dan martai-partai besar lainnya. Kalian tahu Bu Cheng Sien Li itu berada di mana tanya Seng Hoi E Sien Kun? Kami tidak tahu, sahut Leng Bin Hoat Su. Sambil menggelengkan kepala. Kalau begitu, Seng Hoi E Sien Kun mengerutkan kening. Ker bagaimana kita membersihnya kau cu Leng Bin Hoat Su memberitahukan. Sebetulnya Bu Cheng Sien Li bersifat agak sesat. Kalau kita bisa menariknya untuk bergabung, itu sungguh baik sekali. Tapi bukankah dia sering membunuh para anggota kita benar, Leng Bin Hoat Su mengangguk. Namun itu dikarenakan para anggota kita yang mengganggunya duluan, maka dia membunuh mereka. Bu Cheng Sien Li pun pernah membunuh para persilat dari golongan putih. Apabila dia mau bergabung dengan kita, bukankah kita dapat memanfaatkannya untuk membunuh para persilat golongan putih ide yang cemerlang hujar Seng Hoi E Sien Kun sambil tertawa gelap. Kalau begitu, kalian harus berusaha mengundangnya kemari. Itu adalah tugas kalian, laksanakan dengan baik ya, sahut mereka serentak. Kemudian Pak Bin Kui memberitahukan. Kau cu, kami telah menerima informasi bahwa Siang Koan Goat Mio sedang menuju markas pusat Kepang, oh wajah Seng Hoi E Sien Kun tampak berseri. Kalau begitu, cepatlah kalian pergi tangkap dia Kau cu, tanya Pat Pailo Koai. Kenapa gadis itu harus ditangkap? Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa. Kalau di aku tangkap, tentunya dia tidak akan tiba di markas pusat Kepang. Nah, bukankah itu akan mencemaskan pihak Kepang maksud kau cu menyanderanya, tanya Pat Pailo Koai. Kira-kira begitulah Seng Hoi E Sien Kun manggut-manggut. Setelah itu, barulah kita kirim berita ke markas pusat Kepang, agar mereka datang kemari. Di saat itulah kita membantai mereka, betul, Teg Bin Kui mengangguk. Kita harus bertindak begitu, tapi Pat Pailo Koai menggeleng-gelengkan kepala. Itu pasti akan mengundang kemarahan pihak Pulau Hang Hoang Tu, yang tentunya akan membahayakan Seng Hoi E Kau. Hahaha Seng Hoi E Sien Kun tertawa terbahak-bah. Aku justru ingin memancing mereka kemari, kalian harus. Tahu, kepandaianku kini boleh dikatakan sudah tiada tanding di kolong langit. Nah, apa yang harus ditakuti Pat Pailo Koai diam, sedangkan yang lain justru tertawa gembira. Berselang sesaat Seng Hoi E Sien Kun berkata, Kalian berempat cepat pergi menangkap Seng Koan Goat Nio, tapi jangan melukainya. Pergunakan bom asap agar dia pingsan, barulah kalian tangkap dia, Kau Chu, sahut mereka berempat, lalu berangkat pergi untuk menangkap Seng Koan Goat Nio. Seng Koan Goat Nio terus melakukan perjalanan menuju markas pusat Kepang. Ketika sampai di tempat yang sepi, mendadak melayang turun beberapa orang di hadapannya. Mereka ternyata Leng Bin Ho Atsu, Pek Bin Kui, Pat Pailo Koai dan Tok Chi Ong. Hahaha Leng Bin Ho Atsu tertawa seraya berkata, Nona, kita bertemu lagi kalian mau apa tanya Seng Koan Goat Nio dingin sambil mengeluarkan sulinya. Nona, sahut Pat Pailo Koai memberitahukan. Kami kemari bermaksud mengundangmu ke markas kami, itu adalah perintah Kau Chu kami bagaimana kalau aku menolak kami terpaksa harus menggunakan kekerasan, ujar Leng Bin Ho Atsu. Oleh karena itu, kami harap Nona menurut HMM Dingu Seng Koan Goat Nio dingin. Aku tidak akan menurut, pokoknya aku akan melawan mati-matian baik Leng Bin Ho Atsu tertawa dan berseru. Mari kita serang Nona Seng Koan ini. Seketika mereka berempat langsung menyerang Seng Koan Goat Nio dengan tangan kosong. Gadis itu bergerak cepat berkelit, kemudian balas menyerang dengan sulingnya, menggunakan ilmu Capwe Kim Siao Siat Hoat, 18 jurus maut suling emas. Akan tetapi, belasan jurus kemudian Seng Koan Goat Nio tampak mulai berada di bawah angin. Di saat itulah ia menggunakan Cip Lol Kiam Hoat, ilmu pedang pusing tujuh keliling, ciptaan Tio Cieh Yong. Begitu Seng Koan Goat Nio menggunakan ilmu tersebut, Leng Bin Ho Atsu dan lainnya segera meloncat ke belakang. Pep Bin Kui merogoh ke dalam bajunya, mengeluarkan suatu benda berbentuk bulat, lalu dilemparkannya ke arah gadis itu. Da'ar. Benda itu meledak dan mengeluarkan asap. Ha-ha-ha Siang Koan Goat Nio terperanjat. Ia tahu asap itu mengandung racun, tapi sudah tidak sempat menutup pernafasannya, akhirnya ia terkulai insan. Ha-ha-ha Pep Bin Kui tertawa. Kita berhasil, kau cu pasti gembira sekali mari kita bawa dia pulang sahut Leng Bin Ho Atsu. Jangan membuang waktu di sini baik, Pat Pailo Kui mengangguk, kemudian membopong Siang Koan Goat Nio. Ha-ha-ha Leng Bin Ho Atsu tertawa gelap. Mari kita kembali ke markas. Betapa gembiranya Seng Ho Wee Sin Kun karena Siang Koan Goat Nio sudah tertangkap. Pat Pailo Kui menaruh gadis itu ke bawah. Ternyata gadis itu masih dalam keadaan pingsan. Ha-ha-ha Seng Ho Wee Sin Kun terus tertawa terbahak-bahak. Kini gadis itu berada di tangan kita, pihak Kei Pang pasti cemas sekali kau cu, tanya Pat Pailo Kui. Kapan kau cu akan mengutus orang ke markas Kei Pang, tidak perlu begitu cepat, sahut Seng Ho Wee Sin Kun. Aku ingin membuat pihak Kei Pang dan pihak pulau Hang Hoang Cu di cekam rasa gelisah terutama kedua orang tua gadis itu. Ha-ha-ha kau cu, ujar Pat Pailo Kui mengusulkan, bagaimana kita musnahkan kepandainya itu, Seng Ho Wee Sin Kun tampak ragu. Tidak perlu, selap Pat Pailo Kui cepat. Kalau kita memusnahkan kepandain gadis itu, sama juga mempermalukan Seng Ho Wee Kau, bukan benar, Seng Ho Wee Kau cu manggut-manggut. Kalau begitu, kurung saja dia dan biarkan dia sadar sendiri, ya Pat Pailo Kui mengangguk, sekaligus membopong siang koan Goat Nio lalu dibawa ke dalam. Berselang sesaat, Pat Pailo Kui sudah kembali ke ruang depan. Bagaimana tanya Seng Ho Wee Sin Kun dis itu sudah dikurung sudah, kau cu, Pat Pailo Kui mengangguk. Baiklah Seng Ho Wee Sin Kun manggut-manggut. Sekarang kalian boleh beristirahat. Terima kasih, kau cu ucap mereka sentak. Kemudian pergi ke kamar masing-masing begitu memasuki kamar, Pat Pailo Kui berjalan mondar-mandir dengan kening berkerut-kerut, kelihatannya ia sedang memikirkan sesuatu, berselang beberapa saat kemudian ia manggut-manggut. Sepertinya sudah mengambil suatu keputusan. Malam harinya, Pat Pailo Kui berjalan berendap-endap menuju halaman belakang, lalu melesat ke atas sebuah pohon. Sungguh di luar dugaan, ternyata ada seekor burung merpati di atas pohon itu. Pat Pailo Kui mengikat sesuatu di kaki burung merpati itu, kemudian menepuk kepala burung merpati tersebut. Seraya berkata cepatlah engkau terbang ke markas Ngo Tokau, tapi harus berhati-hati burung merpati itu manggut-manggut, lalu terbang meluncur ke angkasa. Pat Pailo Kui menghela nafas lega, dan segera kembali ke kamarnya perlahan-lahan siang koan Goat Nilo membuka matanya, ternyata gadis itu telah sadar dan tampak tercengang karena mendapatkan dirinya berada di dalam kamar batu. Eh, aku berada di mana gumamnya sambil menengok ke sana kemari. Apakah aku sudah ditangkap siang koan Goat Nilo mencoba menghimpun luwakangnya, namun tidak berhasil karena sekujur badannya masih lemas. Haaah gadis itu terkejut bukan main. Aku telah kehilangan hawa murni mendadak pintu kamar batu itu terbuka, Pat Pailo Kui berjalan ke dalam. Begitu melihat Pat Pailo Kui itu, siang koan Goat Nilo menudingnya. Cepat lepaskan aku. Cepat tenang, Nona sahuk Pat Pailo Kui. Kau cu kami ingin menemuimu, mari ikut aku ke ruang depan HMM Dengu siang koan Goat Nilo dingin. Aku tidak sudi menemui Seng Hwe E Sien Kun yang licik itu Nona, Pat Pailo Kui menatapnya dalam-dalam. Mari ikut aku agar tidak terjadi hal-hal yang tak diinginkan siang koan Goat Nilo mengerutkan kening, lama sekali barulah mengangguk, lalu bersama Pat Pailo Kui menuju ruang depan. Hahaha Seng Hwe E Sien Kun tertawa gelak. Apa kabar, Nona siang koan? Tentunya engkau baik-baik saja, bukan HMM Dengu siang koan Goat Nilo dingin. Silakan duduk, Nona siang koan ucap Seng Hwe E Sien Kun. Siang koan Goat Nilo duduk, Seng Hwe E Sien Kun menatapnya tajam, kemudian tertawa seraya berkata, Hahaha, tahukah engkau kenapa kami menangkapmu tau, sahut siang koan Goat Nilo. Pertanda kalian semua pengecut, hahaha Seng Hwe E Sien Kun tertawa gelak. Kalau kami pengecut, engkau pasti sudah jadi mayat oh siang koan Goat Nilo tertawa dingin. Kalau begitu, cepatlah bunuh aku bunuh engkau Seng Hwe E Sien Kun tertawa lagi. Kami tidak akan membunuhmu, hanya mengurungmu di sini saja, Seng Hwe E Sien Kun, lebih baik engkau segera melepaskan aku mentah siang koan Goat Nilo. Kalau tidak, Hihihi Seng Hwe E Sien Kun tertawa terkekeh-kekeh. Engkau harus tahu apa sebabnya aku mengurungmu di sini. Itu agar pihak Kek Pang dan pihak Pulau Hang Hwang Kuk kemari, karena aku ingin membunuh mereka semua oh siang koan Goat Nilo tidak terkejut, sebaliknya malah tertawa dingin dan berkata, Seng Hwe E Sien Kun, jangan menyombongkan diri. Mungkin engkau yang akan mati di tangan kakak bun yang maksudmu Giyok Siaw Sien Hiap itu ya, Hahaha Seng Hwe E Sien Kun tertawa gelap. Kalau waktu itu monyet bulu putih tidak menangkis pukulanku, Giyok Siaw Sien Hiap pasti sudah mati hektometer dengus yang koan Goat Nilo, kemudian bertanya mendadak. Seng Hwe E Sien Kun, kenapa engkau begitu dendam kepada kami? Karena aku memang punya dendam dengan pihak Kek Pang dan pihak Pulau Hang Hwang Tuseng Hwe E Sien Kun memberitahukan. Terutama terhadap kaohun bijan itu, karena gara-gara dia kakak seperguruanku mati di tangan kuan Gwe Asyang Koai dan Ngo Kui Ohsyang Koan Goat Nilo mengerutkan kening. Ia memang cerdik maka tidak membocorkan identitas dirinya. Pat Pai Loko Ai, bawa dia ke dalam kamar batu itu ujar Seng Hoi E Sien Kun. Dan jangan lupa beri dia minum racun pelemas badannya, kau cu. Pat Pai Loko Ai mengangguk, kemudian membawa Siang Koan Goat Nio ke kamar batu. Gadis itu menurut, karena tahu bahwa melawan pun percuma, bahkan akan membahayakan dirinya. Namun ia tetap berharap Tio Bun yang akan muncul menolongnya. Sementara itu, Tio Bun yang telah sampai di markas pusat Kepang. Akan tetapi, Siang Koan Goat Nio tidak berada di markas itu. Jadi, Lim Peng Heng menatapnya. Engkau tidak bertemu Goat Nio di gunung Tian San tidak, Tio Bun yang menggeleng-gelengkan kepala. Menurut Anggo Tokau Chu, Goat Nio tidak ke gunung Tian San, kenapa Anggo Tokau Chu mengatakan begitu Lim Peng Heng heran? Sebab siapapun yang pergi ke gunung Tian San, harus melalui kota Kang Si, jawab Tio Bun yang memberitahukan. Tapi para anggota Anggo Tokau sama sekali tidak melihat Goat Nio di kota itu. Maka Anggo Tokau Chu berkesimpulan, bahwa Goat Nio tidak pergi ke gunung Tian San, Oh Lim Peng Heng manggut-manggut. Kalau begitu, pergi ke mana Goat Nio mungkinkah, ujar Goat Nio dengan kening berkerut-kerut, telah terjadi sesuatu atas dirinya Goat Nio berkepandaian cukup tinggi, tidak mungkin akan terjadi sesuatu atas dirinya, Sahut Lim Peng Heng. Lalu kenapa tiada kabar beritanya Goat Nio menggeleng-gelengkan kepala dan menambahkan. Bun Yang, lebih baik engkau tunggu di sini. Engkau jangan ke mana-mana, jadi kalian tidak akan selisih jalan lagi ya, Tio Bun Yang mengangguk. Aku merasa heran, sebetulnya dia pergi ke mana? Kenapa tiada jejaknya sama sekali? Begini, ujar Lim Peng Heng sungguh-sungguh. Kakek akan menyuruh beberapa orang menyelidiki jejak Goat Nio, engkau tinggal di sini saja, ya, kakek. Tio Bun Yang mengangguk. Wajahnya tampak cemas dan muram sekali. Seandainya Goat Nio terjadi sesuatu, Bun Yang Gowihon Leong tersenyum. Jangan memikirkan yang bukan-bukan. Goat Nio tidak akan terjadi apa-apa. Percayalah mudah-mudahan ucap Tio Bun Yang. Kemudian mendadaknya teingat sesuatu. Oh iya, apakah kakek pernah mendengar tentang Bu Cheng Sian Li? Bu Cheng Sian Li Lim Peng Heng menggeleng-gelengkan kepala. Kakek tidak pernah mendengar tentang dia. Mungkinkah dia adalah pendekar wanita yang baru muncul di rimba persilatan. Engkau bertemu dia? Aku memang telah bertemu Bu Cheng Sian Li itu, Tio Bun Yang memberitahukan sambil menghela nafas. Dia cantik jelita berusia dua puluhan, namun berhati kejam. Dia membunuh orang seperti membunuh semut, Oh Lim Peng Heng. Mengerutkan. Kening. Dia membunuh siapa? Membunuh Hek Sim Popo, Tio Bun Yang menutur tentang kejadian itu dan menambahkan. Bahkan dia pun ingin membunuh para anggota Seng Hoi E Kau, Tapi aku mencegahnya, kenapa dia membunuh pihak Seng Hoi E Kau? Gowihon Tiong Heran. Apakah dia punya dendam dengan pihak Seng Hoi E Kau? Sebetulnya dia tidak punya dendam apapun dengan pihak Seng Hoi E Kau, Hanya dikarenakan para anggota Seng Hoi E Kau menggodanya, Maka dia membunuh mereka. Engkau bentrok dengan Bu Cheng Sian Li itu tanya Lim Peng Heng sambil menetapnya. Tidak Tio Bun Yang menghela nafas. Ketika aku mencegahnya membunuh para anggota Seng Hoi E Kau, Dia tampak besar tapi kemudian malah menuruti perkataanku, Engkau tahu namanya dan bagaimana kepandainya tanya Gowihon Tiong. Dia bernama Tusia O Cui, kepandainya tinggi sekali, Jawab Tio Bun Yang memberitahukan. Hanya belasan jurus dia telah berhasil membunuh Hek Sim Popo, Oh Lim Peng Heng terperanjat. Kalau begitu kepandainya memang tinggi sekali. Bun Yang, Tanya Gowihon Tiong. Enak kau tahu siapa gurunya tidak tahu, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Aku justru bingung memikirkannya, Kenapa bingung Lim Peng Heng menetapnya tajam. Kakek jangan salah paham ujar Tio Bun Yang dengan wajah agak kemerah-merahan. Yang kupikirkan adalah identitasnya, Sebab aku pernah bertemu Tian Gewe Asin Hiap di dalam goa, Di gunung Hang San, Tio Bun Yang menutur tentang itu. Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong mendengar dengan penuh peihatian. Tian Gewe Asin Hiap, Gumam Lim Peng Li yang seusai Tio Bun Yang menutur, Kemudian bertanya kepada Gowihon Tiong. Engkau pernah mendengar tentang Tian Gewe Asin Hiap dan Tuxia O Chui, Tidak pernah Gowihon Tiong menggelengkan kepala. Kalau begitu, Ujar Lim Peng Heng. Buceng Sian Li Tuxia O Chui itu bukan Tuxia O Chui, Murid Tian Gewe Asin Hiap itu. Mungkin kebetulan nama mereka sama, Sebab Tuxia O Chui murid Tian Gewe Asin Hiap itu sudah berusia 80-an, Sedangkan Buceng Sian Li Tuxia O Chui baru berusia 20-an, Kakek, Aku pun berpikir begitu, Tio Bun Yang memberitahukan. Tapi Buceng Sian Li justru mengaku, Bahwa dirinya adalah Tuxia O Chui murid Tian Gewe Asin Hiap itu, Menurut aku, Ujar Lim Peng Heng setelah berpikir sejenak. Gadis itu pasti bercanda denganmu, Aku pun beranggapan begitu. Tidak mungkin Buceng Sian Li itu adalah Tuxia O Chui murid Tian Gewe Asin Hiap, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Tapi dia justru mengatakan, Kelak aku akan mengetahuinya, Oh Lim Peng Heng mengerutkan kening dan berpesan. Bun Yang, Engkau harus berhati-hati terhadapnya. Kakek yakin dia berasal dari golongan sesat, Benar, Kakek, Tio Bun Yang mengangguk. Gadis itu memang memiliki ilmu sesat. Dia, Dia menggunakan ilmu sesat itu untuk merangsang diriku, Bagaimana engkau? Tanya Lim Peng Heng tegang. Apakah engkau terangsang olehnya tidak? Tio Bun Yang tersenyum. Kakek sudah lupa ya? Aku memiliki ilmu penakluk iblis. Oh Lim Peng Heng manggut-manggut sambil menarik nafas lega. Kakek melupakan itu, Kakek, Ujar Tio Bun Yang sungguh-sungguh. Kalau aku tidak memiliki ilmu penakluk iblis, Mungkin akan terangsang, Bun Yang, Tanya Gowihon Tiong mendadak. Bagaimana Kel gadis itu merangsang mucaranya? Tio Bun Yar memberitahukan dengan wajah agak kemerah-merahan, Kemudian menambahkan. Aku mengeluarkan sulingku sekaligus meniupnya, Akhirnya dia tersentak sadar, Bukan main Gowihon Tiong menggeleng-gelengkan kepala lelaki mana yang tidak akan terangsang, Tapi Lim Peng Heng mengerutkan kening. Menurut aku, Dia cuma ingin mencoba dirimu, Kenapa kakek mengatakan begitu Tio Bun Yang heran? Coba engkau pikir, Para anggota Seng Hwee kau menggodanya, Dia langsung membunuh mereka tanpa ampun. Berarti dia bukan gadis yang bukan-bukan. Namun terhadapmu, Dia malah, Lim Peng Heng menjelaskan. Nah, Bukankah dia ingin mencoba bagaimana keteguhan imanmu? Benar juga, kakek, Tio Bun Yang tersenyum. Aku sama sekali tidak berpikir sampai ke situ, Tapi dia bilang suka kepadaku. Itu sungguh memusingkan pikiranku tidak apa-apa, Sahut Lim Peng Heng sungguh-sungguh. Mungkin dia telah menganggapmu sebagai adik, Maka berani mencetuskan ucapan itu, Kakek, Aku memang berharap begitu. Kalau tidak, Repotlah aku, Ujar Tio Bun Yang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Karena Goat Nio akan menaruh salah paham padaku, Jangan khawatir Lim Peng Heng tersenyum. Kakek akan menjelaskan kepada Goat Nio, Terima kasih, Kakek. Terima kasih ucap Tio Bun Yang. Tapi entah kapan Goat Nio akan muncul di sini. Aku, Aku mengkhawatirkannya, Tenang saja ujar Lim Peng Heng menghiburnya. Percayalah Goat Nio tidak akan terjadi apa-apa, Yaah Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Mudah-mudahan dia tidak akan terjadi apa-apa.